Hai semuanya, bantu support kami ya dengan cara like, share, and subscribe dan jangan lupa tekan tombol notifikasinya ya agar kamu bisa update video-video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ayah Bunda serta anak-anak kelas 4 SDIT Ashukriyah Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kita semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu berada dalam lindungan Allah SWT Amin Ya Allah Ya Rabbal Alamin Anak-anak kelas 4 SDIT Ashukriyah Kembali bersama Ustadz Aif Hafidin Pada hari ini, hari Kamis, tanggal 26 November 2020 Kembali kita akan belajar SBDP Seni, Budaya, dan Prakarya Baiklah anak-anak semuanya Mari kita buka pelajaran pada hari ini Dengan bersama-sama membaca basmala Dan doa sebelum belajar Bismillahirrahmanirrahim Anak-anak kelas 4 SDIT Ashukriyah Dan doa sebelumnya Hari ini yaitu ada di tema 5 Yaitu tentang mengenal tempo dan tinggi rendah nada Baiklah anak-anak semuanya Mari kita simak penjelasan materi Tentang tempo dan tinggi rendah nada berikut ini Kompetensi dasar materi kita pada hari ini adalah Mengetahui tanda tempo dan tinggi rendah nada Ada pun tujuan belajar kita pada hari ini adalah Yang pertama Siswa dapat memahami pengertian dan macam-macam tanda tempo Serta tinggi rendah nada Tujuan yang kedua Siswa dapat menyanyikan lagu dengan tempo Dan tinggi rendah nada dengan tepat Nah anak-anak Yang pertama kita akan mempelajari tentang tempo nada Apa itu tempo? Nah ini dia definisi atau pengertian tempo Tempo adalah tanda cepat atau lambatnya sebuah lagu Semakin cepat suatu lagu dinyanyikan Maka semakin besar juga nilai tempo dari lagu tersebut Pada notasi sebuah lagu Tanda tempo ditulis di atas sebelah kiri lagu Secara garis besar Pembagian tempo lagu dibagi menjadi tiga Yaitu tempo lambat, sedang, dan cepat Sekali lagi Secara garis besar Pembagian tempo lagu dibagi menjadi tiga Yaitu tempo lambat, sedang, dan cepat Alat yang dipakai untuk mengukur tempo lagu adalah Metronomezel Nah ini adalah gambar dari metronomezel Nah selanjutnya kita akan klasifikasikan tentang macam-macam tempo Tadi Ustadz sudah jelaskan bahwa secara garis besar Tempo itu dibagi tiga Yaitu tempo lambat, sedang, dan cepat Nah anak-anak semuanya Disini Ustadz akan jelaskan Yang termasuk tempo lambat itu apa saja Sampai dengan tempo cepat Disini ada empat ya Ada tempat jenis tempo yang termasuk tempo lambat Tempo sedang, dan tempo cepat Yang pertama adalah tempo lambat Yang termasuk ke dalam jenis tempo lambat Yaitu yang pertama greve Ukuran ketukannya atau metronomezelnya yaitu 40-44 Kemudian largo 46-50 mm Yang ketiga ada geo 52-54 Dan yang keempat adalah lento 56-58 Nah ini nama-nama tempo ini diambil dari bahasa Itali Nah kemudian yang termasuk ke dalam tempo sedang Yang pertama adalah andante 72-76 mm Kemudian yang kedua andantino 80-84 Yang ketiga nice toso 88-92 Dan yang keempat adalah moderato 96-104 mm Itu yang termasuk ke dalam tempo sedang Kemudian yang termasuk ke dalam tempo cepat itu apa saja sih Nah yang termasuk ke dalam tempo cepat Yang pertama adalah alegreto 108-116 mm Nah ini sudah ratusan nih Yang termasuk tempo cepat ini Ketukannya sudah sampai ratusan per menitnya ya Kemudian yang kedua adalah alegro Kemudian yang ketiga adalah vifes Nah vifes ini 160-176 Dan yang keempat yang termasuk ke dalam tempo cepat adalah presto 184 sampai dengan 200 mm Nah inilah anak-anak semuanya Nama-nama macam-macam tempo Yang termasuk ke dalam tempo lambat Tempo sedang dan tempo cepat Oke anak-anak kelas 4 yang soleh dan soleha Berikutnya ustad akan tampilkan contoh penulisan Dan macam-macam tempo yang lebih banyak lagi Nah ini disini ada 18 kurang lebih ya 18 tempo lagu Dari mulai grep sampai yang terakhir itu disitu ada prestisimo Nah ini baru lagi ya lebih banyak lagi ya Macam-macam tempo Disini juga ada keterangannya Grep itu lambat Berat, tenang dan sopan Sampai presto itu sangat cepat Yang kedua dari bawah Kemudian prestisimo itu paling cepat Ukuran metronomizer-nya Ketukannya per menitnya yaitu Prestisimo paling cepat itu 192 sampai 208 Nah ini juga kemudian ustad juga akan tampilkan Ini contoh penulisan tempo dalam notasi angka Ini ada lagu Ini ada lagu Gundul Pacul Lagu dari daerah Jawa Tengah Nah disini ada tulisan 4x4 ini adalah biramanya Atau ketukannya 4x4 berarti 4 ketukan Kemudian disini ada tulisan moderato Nah disini moderato itu adalah tempo Nah jadi tempo itu pada notasi sebuah lagu itu ditulis di sisi pojok sebelah kiri atas Moderato itu apa? Nah ya betul Moderato itu adalah tempo sedang Nah jadi Gundul Pacul Lagu daerah Gundul Pacul ini dari Jawa Tengah ini Memiliki temponya yaitu tempo sedang Nah selanjutnya anak-anak semuanya Kita akan mengenal disini ada 10 lagu wajib nasional Dan juga temponya Nah ini yang pertama yaitu lagu Maju Tagentar Maju Tagentar ini termasuk ke dalam tempo cepat Kemudian yang kedua lagu Bagimu Negeri Ini termasuk ke dalam tempo lambat Kemudian lagu Satu Nusa Satu Bangsa Termasuk ke dalam tempo sedang Indonesia Raya Termasuk ke dalam lagu tempo cepat Kemudian Indonesia Pusaka Temponya tempo lambat Berkibarlah Benderaku Itu termasuk ke dalam tempo cepat Berkibarlah Benderaku Lambang Suci Gagah Perwira Nah itu termasuk ke dalam tempo cepat Kemudian yang ketujuh adalah lagu Rayuan Pulau Kelapa Termasuk ke dalam tempo lambat Yang selanjutnya Halo Halo Bandung termasuk ke dalam tempo cepat Halo Halo Bandung Ibu Kota Periangan Nah ini termasuk ke dalam tempo cepat Kemudian lagu Syukur Ini temponya tempo sedang Yang terakhir yaitu mengheningkan cipta Termasuk ke dalam tempo lambat Nah jadi anak-anak semuanya Kalau tempo cepat itu lagunya penuh dengan semangat Penuh dengan keceriaan Ya termasuk lagu Mars Itu lagu semangat Itu termasuk ke dalam lagu yang bertempo cepat Kalau lambat itu biasanya lagunya santai Ya bisa buat pengiring tidur Nah itu termasuk tempo lambat Itulah anak-anak semuanya Contoh dari lagu-lagu wajib nasional dan temponya Baiklah anak-anak semuanya Kita memasuki kepada pembahasan selanjutnya Yaitu tentang tinggi rendah nada Nah disini ustad akan menjelaskan definisi Atau pengertian dari nada terlebih dahulu Nada adalah bunyi yang beraturan Kemudian pengertian tinggi rendah nada adalah Tingkat ketinggian atau kerendahan dari sebuah bunyi nada Sekali lagi tinggi rendah nada adalah Tingkat ketinggian atau kerendahan dari sebuah bunyi nada Kemudian simbol sebuah nada disebut dengan note Cara umum note pada sebuah lagu dibagi menjadi dua Yaitu note angka dan note balok Nah note-note ini ketika dituliskan dalam sebuah lagu Atau sair lagu disebut dengan notasi Yang pertama yang akan kita pelajari adalah Notasi angka terlebih dahulu Notasi angka itu adalah Sistem penulisan nada Dengan menggunakan angka 1 Sampai dengan angka 7 Nah disini ustad ditampilkan ada yang namanya tangga nada Dari bawah disini mulai dari angka 1 Itu bunyinya do Jadi dari 1 sampai 7 Itu bunyi nadanya Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si Nah ini disebut tangga nada Atau solmisasi nada Nah kemudian Nah disini ustad tampilkan juga Yaitu Notasi angka yang ada titiknya Ya Ini ada yang titiknya di bawah Kemudian Ada juga notasi angka yang tidak ada titiknya Dan juga ada notasi angka Yang titiknya di atas Ini tandanya apa sih Nah inilah anak-anak semuanya Untuk membedakan tinggi rendah nada Jika Nadanya itu titiknya ada di bawah Itu berarti nadanya rendah Sekali lagi Jika letak titiknya di bawah angka Di bawah notasi angka Itu berarti nadanya rendah Jika tidak ada titiknya Itu berarti nadanya sedang Kemudian Jika letak titiknya ada di atas Angka Atau notasi angka Itu berarti Nada tersebut Adalah nada tinggi Jadi sekali lagi Ustaz jelaskan Anak-anak semuanya Untuk membedakan Tinggi rendah nada Itu bisa dilihat Dari Posisi letak titik yang ada di notasi angka tersebut Nah anak-anak semuanya Setelah tadi kita mengenal Not angka Berikutnya Kita akan mengenal Jenis note yang kedua Yaitu Note Balok Nah ini adalah Tampilan dari note balok Anak-anak semuanya Disini Note balok itu terdiri Dari Garis 5 garis Nah disini Ada Disebutnya adalah Garis paranada Nah disini Garisnya Ada 5 Ya Garisnya ada 5 Kemudian Ruasnya disini Ada 4 1 2 3 4 Ya Nah kemudian Di sebelah Kiri Paling ujung Ini adalah Tanda kunci Ya atau clef Ini tanda kunci Sebuah note balok Kemudian disini Ada tulisan 4 per 4 Ini adalah Birama Ya Birama Atau ketukan 4 per 4 ini Berarti ada 4 ketukan Nah Kemudian disini Ada ruas Birama Ya disini Ruasnya ada 3 Nah ada garis Birama Kemudian ada Garis penutup Nah ini adalah Contoh dari Tampilan note balok Nah kemudian Disini juga Note balok ini Ada Tampilannya Ya modelnya Seperti ini nih Note balok Ya yang pertama Yaitu kepala note Yang paling bawah Ini yang hitam Yang oval Bentuknya ini Adalah kepala note Kemudian Ada tangkainya Tangkai note Kemudian ada Benderanya Ya Di paling atas Ini adalah Bendera note Nah disini Nah disini adalah Bentuk-bentuk Note balok Ya dari Pertama yang Tidak ada Tiangnya Kemudian Tengahnya Yaitu Kosong Ya putih Nah ini Adalah Nama note Penuh Nama Note nya Note penuh Kemudian ada Juga yang Kemudian Kosong Ininya Bulatannya Kemudian ada Tiangnya Tidak ada Benderanya Ini note Setengah Kemudian Hitam Ada tiangnya Tidak ada Benderanya Note Seper 4 Nah hitam Benderanya Satu Ini Termasuk Note Seper 8 Kemudian Hitam Ada tiangnya Benderanya 2 Ini termasuk Note Seper 6 Belas Ya Note Seper 16 Nah kemudian Anak-anak semuanya Disini juga Ustadz akan menjelaskan Yaitu Pengertian Birama Nah karena Di note Angka ini Ada Birama Ada tulisan Birama Setelah kunci Nada ini Ada tulisan 2 per 4 3 per 4 4 per 4 Ini adalah Contoh dari Birama Birama itu Apa sih Birama adalah Ketukan Dalam musik Ya Jadi sekali lagi Birama adalah Ketukan Jumlah ketukan Dalam musik Biasanya Tanda Birama itu Ditulis dengan Angka pecahan Contohnya 2 per 4 Ini tadi ya 3 per 4 Dan 4 per 4 4 per 4 Ini artinya Nada tersebut Lagu tersebut Itu dimulai dengan 4 ketukan Nah itu Anak-anak semuanya Ya contoh dari Note Balok Oke Anak-anak semuanya Yang soleh dan soleha Disini juga Ustadz akan tampilkan Contoh penulisan Notasi angka Dan contoh penulisan Notasi balok Yang pertama Ustadz akan tampilkan Terlebih dahulu Adalah Contoh penulisan Notasi angka Pada lagu Ibu kita kartini Ciptaan W.R. Supratman Tentunya Kalian semuanya Kelas 4 Sudah hafal semua kan Lagu Ibu kita kartini Nah ini yang pertama Lagu Ibu kita kartini Ditulis dengan Menggunakan Notasi angka Disini Dari mulai Angka 1 Ini ada Angka 2 3 dan 4 Dan seterusnya Angka 1 itu Ya tadi Kita sudah pelajari Yaitu bunyinya Do Angka 2 Re Angka 3 Mi Angka 4 Fa Dan selanjutnya Nah disini Ya yang pertama Kita kenal dengan Penulisan notasi angka Dalam lagu Ibu kita kartini Kemudian Anak-anak semuanya Ustadz juga Tampilkan disini Yaitu penulisan Notasi balok Ya pada lagu yang sama Yaitu lagu Ibu kita kartini Ciptaan W.R. Supratman Nih Jika di notasi balok Ini lebih lengkap lagi Ya yang pertama Ya di pojok Kiri atas Disini ada Tempo Kemudian ada Kunci Ya disini ada Kunci nada Kemudian ada Birama 4 per 4 ini Ketukannya 4 per 4 Berarti 4 ketukan Kemudian Temponya Tempoh 80 Termasuk Tempoh sedang Ya Andentino Ini lagu Ibu kita kartini Jadi Tempohnya sedang Jangan terlalu Cepat Ya Ibu kita Kartini Nah itu Termasuk Tempohnya sedang 80 Atau Andentino Disini Nah ini adalah Anak-anak semuanya Disini kemudian Ada garis Paranada Ada 3 garis Paranadanya Kemudian ada Bentuk-bentuk Not Not Baloknya Disini Ada yang Not penuh Hitam Ada tiangnya Ada yang Benderanya Ya ini Adalah penulisan Dalam notasi Balok Pada lagu Ibu kita Kartini Anak-anak Kelas 4 SDT Asukriah Yang cerdas Dan berprestasi Sampailah kita Di penghujung Pembelajaran kita Pada hari ini Yaitu Tentang tempo Dan tinggi Rendah Nada Di penghujung Pembelajaran kita Pada hari ini Mari kita akan Nyanyi bersama-sama Yaitu Lagu Maju Tagentar Nah tadi Siapa yang masih ingat Lagu Maju Tagentar ini Tempohnya Tempoh apa Betul sekali Ya Jadi Maju Tagentar ini Tempohnya Yaitu Tempoh Cepat Baiklah Anak-anak semuanya Mari Kita ikuti bersama Mari kita Nyanyi bersama Lagu Maju Tagentar Wah Keren nih Anak-anak semuanya Sudah bisa Menyanyikan lagu Maju Tagentar Dengan penuh semangat Terima kasih Anak-anak semuanya Ya Yang sudah Bersemangat Untuk menyanyikan Lagu Maju Tagentar Dengan tempo Yang tepat Baiklah Baiklah Anak-anak kelas 4 SD ITA Syukriah Yang soleh dan soleha Kita sudah Di penghujung Kegiatan belajar SBDP Pada hari ini Semoga Pembelajaran kita Pada hari ini Yaitu penuh Dengan manfaat Wawasan kalian Semakin bertambah Wabil khusus Dalam bidang Seni musik Yaitu Tempo Dan tinggi Rendah Nada Baiklah Anak-anak semuanya Mari kita tutup Pembelajaran kita Pada hari ini Dengan bersama-sama Membaca Hamdalah Alhamdulillah Rabbil Alamin Terima kasih Mohon maaf dari Ustadz Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih